Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, dimana kami boleh berkumpul di tempat ini kami percaya bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi semua karena kasih karunia membagi setiap kami. Penuhi kami dengan kuasamu Tuhan, supaya hati kami, pikiran kami merupakan ladang yang subur, tanah yang subur bagi firmanmu. Urapi hambamu Tuhan, supaya apapun yang keluar dari mulut bibir hambamu ini, merupakan apa yang menjadi isi hatimu. Dan biarlah benih yang tertabur itu Tuhan boleh masuk ke dalam hati kami, sehingga benih itu boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat di hadapan kami. Terima kasih Tuhan kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tanganmu, kami percaya kuasamu kuat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama yang percaya katakan, Amin, berikan kemuliaan buat Tuhan. Yes, silahkan duduk saudara-saudara. Haleluya, semuanya excited, saya excited banget. Excited banget, soalnya banyaknya anak-anak muda di tempat ini. Biasa saya kalau pelayanan di hari minggu, banyaknya ya yang udah pada tua. Nah, saudara-saudara, saya mau berterima kasih dulu buat Pastor Ivan nih, sama Ibu Gembala biasa dipanggilnya Cipinda ya, thank you buat waktu yang udah dikasih ke saya. Saya kemarin-kemarin sering ngobrol sih sebenarnya dengan Pastor Ivan, kadang-kadang ngobrol, ngobrol-ngobrolin, ya ketemu breakfast bareng, terus kita ngobrolin, apa sih yang diobrolin? Ya diobrolin, kadang-kadang saya ngobrolin seputaran gereja. Bagaimana pergerakan gereja pada saat-saat ini, saya seneng biasanya dengerinnya. Karena Pastor Ivan merupakan salah satu informan saya yang paling baik, karena dia kan beliau kan adanya di tempat rohani, tapi selain itu juga kita suka ngobrol-ngobrolin. Soal apa, yang lainnya soal duniawinya sih kita ngobrolin soal motor, kita punya hobi sama ya Pastor. Cuma bedanya dia punya motor gede, saya enggak, saya motornya masih cukup. Nah, saudara-saudara, hari ini kita mau bicara, kemarin Pastor Ivan mengundang saya untuk bicara tentang histori. Tentang sejarah. Nah, sejarah ini kenapa saya diundang ke sini? Karena saya termasuk salah satu orang yang dulu-dulu, saya juga sama, anggota Yud. Tapi Yudnya udah zaman hebe, zaman bahula. Tapi saudara-saudara, tahukah bahwa setiap hari, kita ini adalah pelaku-pelaku dari sejarah? Betul? Percaya atau enggak, bahwa saudara dan saya setiap hari adalah pelaku sejarah. Mau sejarah itu besar atau kecil, baik atau buruk, semuanya tergantung dari kita yang ngejalaninnya. Masa depan yang penuh harapan yang kita jalani, begitu kita jalani, itu harapan itu atau masa depan itu sudah menjadi sejarah. Besar atau enggaknya, begini, sejarah yang besar itu bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain. Pengaruhnya apa sih buat orang lain? Kalau sejarah kecil ya palingan kita menjalani kehidupan kita masing-masing, sendiri aja. Cuma berasanya sendiri aja. Tapi soal baik atau enggak, itu kita yang menentukan. Amin. Nah saudara, saya mau buka dengan satu pernyataan. Pernyataannya seperti ini, bahwa sebuah kegerakan yang besar, sebuah perubahan yang besar, atau sebuah sejarah yang besar yang bisa mengubah wajah sebuah bangsa, itu kayaknya enggak akan mungkin terjadi, atau kira-kira susah terjadi kalau enggak ada anak-anak muda terlibat di dalamnya. Oke, sekali lagi saya mau ngomong. Sebuah kegerakan yang besar, sebuah sejarah yang besar, itu enggak akan mungkin terjadi atau kadang-kadang mungkin tidak terjadi kalau enggak ada anak-anak muda terlibat di dalamnya. Amin, saudara. Kayaknya di sini pada tua-tua semua karena enggak ada amin yang diomongin anak-anak muda. Amin. Yes. Jadi saudara dan saya ini sebenarnya pelaku apa sih? Yang membuat kegerakan itu. Kegerakan yang besar itu bisa terjadi tergantung dari apa? Respon. Respon. Nah, saudara mesti tahu kenapa sih yang dia dipertanyakan, kenapa anak-anak muda? Kenapa anak-anak muda yang selalu digadang-gadang nih? Kenapa sih enggak orang yang rada tua-tua gitu ya? Yang udah rada bau-bau bumi gitu sedikit. Udah kemana-mana bawa minyak angin gitu kan. Kenapa sih kok anak-anak muda? Kenapa anak-anak muda yang selalu diomongin ini loh, generasi ini, generasi kita selalu anak-anak muda? Saya punya beberapa ulasan, kira-kira ada, ya tiga lah yang saya bisa omongin tentang anak-anak muda. Yang pertama gini, kenapa anak muda? Karena yang pertama, anak-anak muda itu pada umur 17. Ya saya ambil umur dewasanya kan biasa gitu ya, biasa kalau di film tuh 17 tahun ke atas baru sudah dianggap dewasa tapi masih muda. Umur 17 sampai 35 tahun adalah fase. Sebuah fase dalam kehidupan manusia di mana manusia itu sedang kuat-kuatnya. Baik secara fisik atau secara ide. Oke? Ngerti, nangkep maksud saya? Umur 17 sampai 35 tahun dalam kehidupan manusia itu adalah masa sedang kuat-kuatnya secara fisik atau secara ide. Secara fisik contohnya, enggak usah jauh-jauh. Atlet. Atlet ya. Atlet yang mempergunakan fisik. Atlet sepak bola. Sekarang ada Roland Garros nih. Tenis. Basket. Atau pas itu, Ivan senang motor. Biasanya yang digunakan tuh adalah anak-anak muda. Bukan orang-orang tua, enggak. Kan enggak pernah kita dengar pemain sepak bola. Wih, kemarin Real Madrid ada fans. Real Madrid, Real Madrid fansnya cuma satu. Yang lain Barcelona ya. Ngaku. Yang kan enggak ada gitu, kita dengar berita gitu. Oh, kemarin tuh Real Madrid lagi ngambil ngerekrut pemain. Striker. Wow, keren banget. Siapa? Si Anu. Umur berapa? 52 tahun. Kayaknya agak sedikit aneh. Karena kita mesti mikir juga striker umur 52 tahun. Lagi lari. Tiba-tiba jatuh. Kenapa? Asam urat naik. Kaki lagi sakit-sakit. Atau enggak orang lagi pemain tenis. Pemain tenis kan biasanya yang utamanya tuh misalkan yang men. Men single atau women single. Umurnya berapa? 43 tahun. Kayaknya ketuaan. Begitu servis. Kenapa? Encok. Ini kita mau lihat apa? Mau lihat pertandingan atau mau ngelihat orang sakit? Kan biasanya orang-orang tuh biasa. Kalau misalkan tuh pemain sepak bola tuh dari muda. Dari umur 8 tahun, 9 tahun. Dia dipupuk terus sampai umur 16 tahun. Kalau dia punya ada bakat. Baru dia dipromosiin ke tim utama. Tim utama gak langsung jadi pemain utama. Tapi dia cadangan dulu. Biasanya itu umur 17 sekian. Sampai umur 30. Ya hampir 30 lah. Begitu udah hampir umur 30 orang biasanya udah mulai menurun. Performanya udah mulai turun. Nah beda lagi sekarang saya mau ngomong itu secara fisik. Tapi kalau secara ide. Biasanya anak-anak dari kecil. Dari kecil tuh diomongin seperti sponge. Semuanya masuk. Mulai dewasa, mulai makin gede. Dari umur 17. Dan saudara tau apa yang bisa bikin itu efek dalam hidup kita. Paling gampang gini deh. Saudara-saudara kan zaman sekarang tuh kekinian banget. Apa sih yang paling mempengaruhi hidup anda? Apa coba? Contohnya gak usah jauh-jauh. Facebook. Instagram. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Microsoft, Apple, segala macem. Itu semuanya awalnya itu digawangi sama anak-anak muda. Dari awal anak-anak muda itu yang keluar itu anak-anak muda. Bill Gates. Dia bikinin Microsoft itu dari muda. Kan gak udah tua gitu baru mikir, oh iya saya dapet sesuatu nih. Tapi dari muda. Makanya yang pertama itu anak-anak muda kenapa dipilih? Karena mereka paling kuat. Yang kedua, sebenarnya anak-anak muda ini paling gampang untuk diarahin. Pasti ada yang protes. Ah kata siapa paling gampang diarahin? Susah. Gak gampang mengendalikan anak-anak muda. Belum selesai, sayangnya bilang. Anak-anak muda itu paling gampang diarahin kalau selama kita tahu passionnya. Tahu keinginan hatinya. Kadang-kadang orang-orang yang udah mulai middle age ke atas gitu ya. Kalau ada anak muda apa segala macem begitu ngomong, ngasih masuk ke segala macem. Ah udah lah. Apa sih anak kecil? Campur aja. Ingat-ingat. Gak usah terlalu banyak ngomong. Biar orang tua yang ngomong. Tapi kalau anak-anak muda ini didengerin passionnya apa segala macem, mereka tuh benar-benar responnya bagus. Gampang diarahin. Selama mereka, kita tahu apa yang jadi passionnya, ideologinya sama, dan gayanya juga rada mirip-mirip kalau perlu ya. Rada mirip-mirip sedikit. Ya kan disitu udah keren-keren gitu kan. Saya datang kesini pakai jas, pakai dasi, terlalu jalan juga kan. Terus jasnya gomrong-gomrong lagi gitu. Kan gak asik dilihatnya juga. Anda juga pasti males ngeliatnya. Soko sini. Ngapain lu kesini? Salah, salah. Minggu, minggu. Bukan Sabtu, minggu. Oke. Yang ketiga, selain gampang diarahin, mereka juga sebenarnya anak-anak muda ini, dalam melakukan sesuatu tuh gak banyak mikir. Gak banyak mikir. Beda kalau sama orang-orang yang udah umur ya di atas saya lah. 40 tahun ke atas. Saya masih muda 27 tahun. Kenapa sih? Protes aja. Jangan lihat uban dong. Ini di chat loh, ini chat. Mereka tuh gak pikir apa-apa kalau ngejalanin sesuatu tuh mereka main tabras aja. Boro-boro mikir gitu. Mereka gak mikir resiko. Beda kalau sama orang-orang yang udah agak tua tuh. Gak tau tuh orang-orang tua tuh. Di sini ada beberapa orang tua. Mereka begitu mau melakukan sesuatu pasti mikirnya gini. Resikonya apa ya? Nanti kalau gue begini, si itu gimana ya? Nanti kalau si itu gitu, nanti bahaya loh. Nanti jangan-jangan. Yang ini begini. Kalau udah begini, nanti ini begini loh. Nanti udah begini. Ribet. Anak-anak muda gak begitu. Mereka matabrak dulu, resikonya di belakangan. Tiba-tiba masuk penjara aja. Iya dong. Kayak kemarin-kemarin kan tiba-tiba ada yang menghina foto presiden gitu. Biar cuma gaya di depan temennya. Eh, dia punya tujuan. Biar dianggap sama temennya. Betul kan? Ribet aja, wah, cacah gini. Begitu udah dipanggil polisi, mewek-mewek. Baru nyesel. Iya, saya menyesal saya. Ya udah telat lah. Anggota geng motor. Ada anggota geng motor di sini? Bertobat aja di sini. Sama saya, disuruh tumpang kaki sama saya. Ya, orang geng motor kan gitu. Biar gaya-gayaan dulu, bacok dulu. Wih, gila keren nih. Bacok, men. Bacok. Lu bacok berapa? Enam. Wih, keren. Lu berapa? Dua belas. Makin keren lagi. Tapi begitu masuk penjara, langsung nangis-nangis. Nah, itu kenapa anak-anak muda itu selalu digunakan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dari orang-orang sebelumnya. Tiga alasan ini kenapa anak-anak muda itu selalu digadang-gadang. Selalu dijadikan yang utama. Nah, saudara, pada saat dulu saya pernah menjadi salah satu pelaku sejarah. Di tahun kira-kira sekitar tahun dua ribuan lah. Tahun dua ribu, kira-kira tahun, ya dua ribu, dua puluh tahun yang lalu. Dapam belas tahun yang lalu. Di gereja kita pernah terjadi satu kebangkitan anak-anak muda yang luar biasa. Luar biasa masif. Luar biasa kuat. Saudara, saya mau ceritain segimana masifnya. Ah, si Koko mau ngomongin masif-masif perlu apaan sih. Saya kasih tahu, saudara-saudara dulu kita waktu youth dulu, itu kalau kita acara gabungan, itu bisa kita kumpulin, itu baru youth Bethany Bandung. Kita namanya dulu masih youth Bethany Bandung. Bukan youth GBI atau misalkan Legacy Center atau misalkan Excellent Generation. Bukan itu. Kita masih youth Bethany Bandung. Kita kalau ngumpul nih, dua ribu orang. Acara gabungan, dua ribu orang. Enggak main-main. Dua ribu orang itu, Bapak, Ibu, Saudara semua bisa lihat di sini, bangku-bangku ini kosong. Kapasitas gedung ini plus minus seribu lima ratus. Atas sama bawah. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya hari minggu besok, saya pelayanan di Aruna 2 dan 3. Kita biasa melayani sekitar 1250 sampai 1400. Gedung ini enggak cukup untuk nampung anak-anak muda dulu. Enggak cukup. Enggak cukup. Semua penuh sama anak-anak muda. Ada beberapa di sini juga saksi hidupnya. Ada Kataruli di sana, dia juga saksi hidupnya. Dulu penuh anak-anak muda. Dua ribu kebayang kan. Sampai gini, pernah kejadian satu saat, kan kalau yang namanya anak-anak muda, itu kalau nyanyi, muji, dan nyembah Tuhan itu kayak-kayak tadi kan. Wah semangat, tepuk tangan, teriak-teriak, loncat-loncat. Nah kita tuh kebaktian tuh di gedung King's Shopping Center lantai 15. Sekarang gedungnya masih ada, tapi lantai 15nya udah enggak tahu dipakai apa. Nah kita tuh lagi pujian penyembahan luar biasa. Tiba-tiba, sapam dari lantai 1, dari King's Shopping Center naik ke atas pakai lift. Naik ke atas. Terus dia bilang sama asyir kita, sama kita-kita ngomong. Dek, dek, kenapa? Nyanyi boleh. Dia bilang gitu. Tapi jangan loncat-loncat. Eh si bapak, kenapa enggak boleh loncat-loncat? Anak muda men, bapak udah tua, pinggir. Enggak, enggak, enggak gitu. Cuma kita nanya, emang kenapa pak? Kenapa enggak boleh loncat-loncat? Gedungnya goyang. Goyang men. Kebayang gedung goyang lantai 15. Ya kita emang enggak berasa lagi loncat-loncat. Yang di bawah, eh kenapa nih, kenapa nih? Tapi, saya dulu-dulu sih, waktu kita-kita dulu sih, ingat aja yaudahlah, enggak apa-apa, yaudah kita agak sedikit ada di ini ya, jangan terlalu banyak loncat-loncat, oke. Tapi setelah saya renungkan beberapa saat yang lalu, saya baru menemukan jawabannya beberapa saat yang lalu, ini agak enggak masuk akal. Gedung King's itu 15 lantai. Lantai 1 sampai lantai 3 itu dipakai buat King's Shopping Center. Lantai 4 sampai lantai 14 itu dibakai tempat patir. Kalau kita sekarang 2.000 orang ada di tempat situ, ya anggaplah satu orang beratnya dipukul rata, 50 kilo. Ya kurus lah, kurus. Enggak percaya kurus, masa mesti pakai kaos saya pernah kurus. Saya kurus dulu, sekarang agaknya gitu deh. Itu kalau dihitung-hitung 50 orang dikali 2.000 itu baru 100 ton. Oke, 100 ton. Nah, kapasitasi gedung itu tuh enggak mungkin cuma 100, 10 lantai. Masa kalau 100, 1 lantai cuma 10 kan enggak mungkin. Itu 1 lantai kira-kira bisa masuk 25 sampai 30 mobil. Nah, kalau sekarang kita hitung 1 mobil 4 ton, untuk mencapai 100 ton cuma 25 mobil. Enggak ada apa-apanya dong. Kebayang? Bisa? Ngikutin? Ada yang bingung, apa sih ngomong sih? Kok jadi kuliah gini ya gue bingung? Enggak, enggak, enggak. Saya cuma mau ngomong gini, Berat kita di atas 100 ton itu sama dengan 25 mobil, begitu aja. Sedangkan kapasitasi gedung itu lebih dari 25, ratusan mobil di situ. Nah, ternyata saya baru nungkin, ternyata gini. Pada saat anak-anak muda bersatu memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan hadir berserta para malekatnya untuk memuji dan memuliakan bersama-sama. Makanya gedungnya goyang. Jadi anda mesti percaya pada saat anda, sekarang cuma seginian. Hey, it's no problem. Enggak ada masalah. Kan firman Tuhan juga bilang, Dua-tiga orang berkumpul dalam nama ku, aku hadir. Nah, kejadian-kejadian di Yud itu memang sebenarnya extraordinary. Maksudnya benar-benar. Wah banget. Wah banget. Yang namanya miracle, mujizat, itu bukan barang aneh buat ini. Sombong dikit nih. Biarin lah, buru banget. Yang namanya miracle itu udah bukan barang maha, bukan. Kita lagi pujian penyembahan, tiba-tiba ada orang teriak, Dilepasin. Kita lagi KKR nih, lagi pujian penyembahan, tiba-tiba ada yang dilepasin. Ada yang muntah-muntah, ada yang guling-guling. Kita mah udah biasa. Eh, itu itu. Tengok, tim doa. Angkat ke belakang, didoain, sembuh, jadi anggota. Eh, itu itu ada lagi. Angkat ke belakang, doain, sembuh, jadi anggota. Terusnya begitu. Saudara mesti tahu bahwa yang namanya sakit, ada yang sakit hepatitis C. Didoain, dia berdoa sama Tuhan, sembuh. Ada yang, apa lagi ya, kakinya timpang. Tinggi sebelah, kiri sama kanan gak sejajar. Didoain, waktu KKR didoain. Manjangin sendiri jadi sama, bro. Beneran, ini mah bukan bohongan. Orang dilepasin, ada orang sakit asma, dia berdoa sama Tuhan. Asmanya udah lama, kambuh. Diderita udah lama nih, didoain, sembuh. Asma kan susah sembuh. Itu saya. Yes. Itu saya. Saya ini asma, ini dari SMP. SMP sampai SMA, ini saya tuh rajanya asma kalau di sekolah. Makanya kalau teman saya, kalau menghina saya tuh paling gampang. Saya lagi ngomong, diam lu, udah sentih. Saya kalau digituin, diam, diam, udah, 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 udah. Tapi sudah tahu, begitu saya kenal Tuhan, waktu zaman you dulu, saya doa sama Tuhan. Karena saya percaya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, dengan bilur-bilur, aku telah sembuh. Dan pada saat itu juga Tuhan sembuhin, sampai hari ini saya gak pernah satu kalipun asma saya kambuh. Yes, Tuhan dasyat. Tuhan dasyat. Dan saya mau ceritain lagi ini ya, selain orang timpang, kacamata itu bisa lepas, hepatitis. Oh iya ada yang, yang minus 12, berdoa, sembuh. Tapi itu mah biasa coy, itu mah biasa, sombong dikit, gak apa-apa biar. Ada yang lebih aneh lagi ketika kita lagi itu pernah ada satu retret, satu retret namanya bootcamp. Bootcamp. Nah, waktu di bootcamp itu ada sekitar berapa ratus orang, anak-anak muda masuk ke bootcamp. Termasuk OE. Ngo juga sama masuk. Nah, disitu tuh ada kelas-kelas dibagi-bagi, bukan kelas-kelas, ada tiba-tiba ada bengkel-bengkel lah, ada ya bagian ini hati bapak, bagian apa, bagian apa, bagian apa, sampai ada bagian kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan. Nah, di bengkel kuasa kegelapan ini dilayani satu pendeta yang emang spesialisnya untuk melepaskan orang-orang yang terikat dengan dunia roh-roh begitu. Yang suka pakai magic-magic gitu kan, gue seneng sama sini, aku guna-guna, gue guna-guna. Oh biar gue kuat, biar gue ganteng, oh gue pakai susuk. Oh biar gue berklaim menang aja, biar gue simpen deh opo-opo. Nah, sampai satu saat begini, saya mau tanya sama saudara, apa persamaannya antara Superman, Iron Man, Thor, siapa lagi? Captain Marvel, atau siapa lagi? Vision, apa persamaannya? Ayo, apa persamaannya? Apa? Ah, kamu mah jawabannya cukup, superhero. Ya, gue juga tahu superhero, maka gak usah ditanyain. Apa coba? Apa? Apa? Gak kedengeran gue. Ayo, coba. Persamaannya cuma satu, mereka bisa terbang. Iya kan? Tuh ketawa deh, salah gue. Enggak, jawabannya jelimet amat, cuma bisa terbang doang. Tapi saya kasih tahu, waktu kita ada bengkel itu, ketika pendetanya mulai nyanyi, nyembah Tuhan, dan mulai pelepasan. Tiba-tiba ada satu anak muda jatuh. Bum! Dan ketika terus nyanyi, terus dilepasin. You know what? Dia ngelayang bro. Lagi tidur ngelayang. Nih, begini. Horor banget gak sih? Terbang men. Pendetanya langsung ngomong, Tuhan dalam nama Yesus, lepas. Lepas. Jatuh lagi ke bawah. Bum! Pasti sakit punggung itu dia. Ya iyalah, udah diangkat, dijatuhin. Itu kejadian benar-benar, bukan cuma pura-pura. Pernah lagi didoain lagi, tiba-tiba ada, karena kita lihat lagi itu ada di lantai dua. Ada di lantai dua ya. Tiba-tiba ada anak muda lari. Dia mau loncat. Mau loncat dari lantai dua, mau bunuh diri. Mau bunuh diri. Langsung pendetanya ngomong. Dalam nama Yesus, malaikat, tahan. Yang tadinya lari, malah lari di tempat. Dia wahra gak. Terus dia bilang lagi pendetanya. Malaikat, ikat kakinya. Yang tadinya lagi lari, itu tiba-tiba stif. Aku. Langsung kayak pohon. Pohon tumbang. Buah. Pasti sakit punggung lagi itu. Dan langsung diomongin. Dalam nama Yesus. Nyah kau. Dia sembuh. Terus kita nanya. Kita kan, ya kalau lagi muda gitu kan gak tau apa-apa ya. Cupu-cupu gitu kan. Terus kita nanya. Pak, kenapa kok lagi itu bisa begitu? Kenapa dia lari? Dia bilang, dia mau dibawa sama setan. Kita sih lagi itu cuma nerima. Oh yaudah dibawa setan. Oh mungkin dia lagi lari, tiba-tiba terbang. Entah kemana. Tapi saya baru diingati sama Tuhan. Pernah dengar firman yang Tuhan Yesus ketemu seorang yang dirasuki setan di Gerasa. Dia bilang, Tuhan jangan usir. Eh jangan musnahin saya. Usir aja saya ke babi. Begitu Tuhan, yaudah silahkan kamu ke babi. Dari babi itu langsung dia, babinya masuk ke danau. Nah dia juga seperti itu. Itu dasyatnya Tuhan kita waktu dulu. Kejadian-kejadian dulu tuh luar biasa. Hey, di Bandung tuh 2 ribu anak muda. Eh, di Yud Betani, Yud Betani 2 ribu. Yud Bandung 6 ribu. Kok bisa tahu? Kita kalau ada acara gabungan, kita pakenya Sabuga. Sasana Budaya Ganesa. Dulu ada acara GM, jangkau anak muda. Ada acara GMB, giving my best. Terus ada all for GC. Itu kapasitasnya 4 ribu sampai 6 ribu. Itu baru Bandung 6 ribu. Jakarta 10 ribu. Belum lagi di Surabaya. Belum di Medan dan kota-kota yang lain. Nah sekarang yang saya jadi pertanyaan saya begini. Kok bisa terjadi sama generasi saya? Kok bisa terjadi kebangkitan yang sedemikian besar? Saya renungin, renungin. Dan saya baru dapat juga berolahnya dari kemana-kemana. Jawabannya ternyata satu. Tuhan cuma bilang begini. Pada saat itu, responnya yang diberikan anak-anak muda itu benar di hadapan Tuhan. Responnya benar di hadapan Tuhan. Cuma itu doang kok. Gak ada yang lain, gak ada yang lain. Responnya benar. Nah setelah saya telusuri lagi, Tuhan responnya benar tuh gimana sih? Responnya cuma ya amin, ya amin, ya amin doang. Ternyata ada dua sikap. Yang lagi itu jadi sumber perhatian. Saudara-saudara mesti tahu dulu, dulu tuh kita waktu jaman youth dulu tuh kita dipimpin sama seorang pemuda. Namanya Pak Andi Setiawan. Dia ini orangnya ganteng. Saya ngomong ganteng. Beda-beda tipis sama saya. Dianya orang ini penuh dengan karisma. Kalau khutbah kita tuh sampai malongo gitu ya, cengok-cengok. Ngacai-ngacai dikit nih, orang keren banget. Terus dia diurapi. Tapi jangan salah, dia galak ya setengah mati. Pasir Ivan mah baik segini mah. Dulu makanya mah kalau marahin tuh ada orang tuh. Sini kamu saya panggil. Ayo masuk, ngobrol. Keluar pasti nangis. Masuk. Masuk. Nangis. Jadi kalau kita udah ngomong, dipanggil Kak Andi ya? Iya. Tabur. Tapi untungnya kita dulu dibantu, Kak Andi tuh dibantu sama wakil-wakil gembala. Wakil-wakilnya yaitu ada, sekarang masih ada di kita. Ada Ko Uung. Ko Uung Tanu Wijaya di Aruna 2 dan 3. Ada Ko Rudy. Gembala Aruna 1. Ada Ko Alek, Alexander Halim. Kepala Sekum disini. Mereka gembala disini disakitin, disini disayang-sayang. Seperti itu. Nah saudara, kita kebalik lagi ngomongin soal respon. Ada dua sikap. Apa sih dua sikapnya? Yang pertama, tapi ini dua sikap ini dua-duanya baik, tapi gak boleh dibalik. Ada susunannya. Gak boleh dibalik. Yang pertama adalah sikap yang mau. Ngomong dong mau. Mau. Mau dong. Yang kedua adalah sikap. Yang siap sedikit banget. Dua-duanya responnya baik, tapi gak boleh dibalik. Gak boleh siap dulu baru mau, tapi harus mau dulu, baru siap. Kemarin Pasir Ivan ngomong, Tuhan gak butuh orang-orang yang siap. Tuhan butuh orang-orang yang mau. Masih ingat? Lupa ya. Nah saya akan perdalam, kenapa sih mesti sikap mau dulu baru siap. Orang-orang kan pada protes, ya siap dulu, kok baru mau. Gini oke deh, kita dari sikap yang siap dulu. Saudara-saudara mesti tahu kalau misalkan sikap siap, itu dimana keadaan seseorang itu udah setel. Udah aman. Udah oke. Udah gak ada apa-apa lagi yang mesti dipikirin. Setuju? Orang udah siap, keadaannya ready kok. Suruh kesini, oke. Suruh ngapain, oke. Siap. Ini bukan sikap yang salah, enggak, menurut saya sih enggak salah sama sekali, itu justru bagus orang siap-siap. Tapi yang jadi masalah adalah perjalanan orang itu mempersiapkan dirinya. Itu yang jadi masalah. Kadang-kadang kalau orang-orang lagi mempersiapkan dirinya, dia yang dipikirin cuman apa? Saya. Saya butuh apa ya? Saya mau gimana? Saya harus gimana, harus apa, harus segala macam. Pokoknya saya, 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 saya dan saya. Tanpa memikirkan apa yang jadi kendak Tuhan. Tanpa melibatkan apa yang jadi kendaknya Tuhan. Itu yang bahaya, itu yang salah. Itu salah. Makanya enggak heran kalau tiba-tiba orang yang sudah mempersiapkan keadaan hidupnya itu sedemikian hebat. Dia sudah program semuanya. Dari sini gue mau gini, mau gini, mau gini, mau gini. Ujungnya pada kegagalan. Betul? Banyak orang seperti itu. Karena enggak ada Tuhan dilibatin. Dan yang lucunya begini. Ketika mereka gagal, yang disalahin Tuhan. Tuhan langsung ngomong, what? Lo enggak salah. Waktu lo mempersiapkan, lo enggak ngomong sama gue. Lo naksir-naksir aja. Aku sudah coba untuk memperingatkan kamu. Lewat teman kamu. Lewat orang tua kamu. Lewat teman sepelayanan kamu. Lewat teman sekerja kamu. Kamu enggak dengar. Sekarang tiba-tiba, begitu dia sudah gagal, sudah deh, gue mah sudah enggak mau ke legasi Yud. Ke legasi center gue sudah enggak mau. Apain itu gereja-gerejaan. Buktinya saya disakiti. Setelah apa yang aku berikan padamu. Nah salah sendiri kan? Lo bukan Tuhan yang mau. Dia yang mau. Itu yang menjadi sikap siap itu menjadi salah. Enggak boleh. No. Berbeda dengan sikap yang mau. Beda lagi. Sikap mau adalah sikap di mana di dalamnya mengandung kondisi. Saya kasih contoh langsung. Sebenarnya kalau ini yang muda-muda, yang tua-tua sama saya enggak ngomong. Yang muda, hari Sabtu, paling enak ngapain? Ayo jujur. Ngomong aja ke gereja. Yang ngomong gitu. Paling enak ngapain anak-anak muda hari Sabtu? Jalan-jalan. Pacaran, men. Iya dong. Berdua-duaan. Makan berdua, nonton berdua. Terus ngapain kamu semua ada di sini? Pasti anda semua adalah jones. Ya enggak? Ngaku. Ada yang enggak tahu jones? Gauh makanya. Jomblo ngenes. Jomblo ngenes. Kasih ada lu. Iya. Terus teman-teman saudara bisa ngomong gini, ya pantas aja lu emang enggak ada perpacar. Kerjaannya lu emang ke gereja mulu. Yang kayak gue. Dapat gandengan. Hari Senin ganti. Selasa ganti. Rabu beda lagi. Gue buka franchise di mana-mana men. Iya dong. Sebenarnya bukan itu. Justru saya mau ngomong sama saudara. Justru di sini adalah tempat yang paling tepat anda menemukan pasangan hidup. Katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan dong. Iya. Iya. Tidak ketemu sama mantan saya juga di gereja. Iya. Dipuji gue. Bini gue dipuji. Iya. Saya di gereja. Pusing lah kalau udah mikirin yang di dunia-dunia gitu. Udah deh. Berat men. Biar mereka aja. Oke saudara-saudara. Selanjutnya baru kita mau masuk ke firman Tuhan. Dari tadi belum kok? Belon. Nanti dua jam lagi lah. Emang kenapa? Protes? Protes? Kita akan banyak bicara soal Daud. Kok dari kemarin Daud, 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 Daud mulu nih. Daud mulu. Jangan pas lagi. Kok mau ngomongin apa? Gue mau ngomongin Daud. Ih Daud mulu. Saya kupas di sisi yang lain. Saya kupas di sisi yang lain. Di 1 Samuel ayat 16. 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 8. Kok gue jadi belakotan? Saya ceritain aja lah. Saya ceritain aja. Bahwa waktu zaman dulu Nabi Samuel tuh datang ke Yerusalem. Dia mau mengurapi salah satu dari anak Isai. Anak Isai itu. Tapi ditanyain dulu sama tua-tua disana. Eh, lo bawa kabar baik atau enggak? Karena zaman dulu tuh biasanya Nabi itu kalau enggak ngasih berkat, ngasih putus. Oke, ditanyain. Bawa kabar baik atau enggak? Oh, saya mau mempersembahkan korban buat Tuhan. Berarti sesuatu yang baik. Terus tiba-tiba Nabi Samuel ngomongin Isai. Saya, saya coba dong bawa anak-anak kamu masuk. Dibawalah anak-anaknya. Saudara kan tahu bahwa dari kemarin yang ada diomongin bahwa Daud itu adalah orang yang tersisih. Benar? Orang yang tersisih, orang yang enggak dianggap di keluarganya. Nothing lah. Nothing, nothing. Apalah itu enggak. Masuk hitungan pun enggak. Itu Daud. Nah saudara, mesti mengerti bahwa pada saat Isai menerima kabar bahwa Nabi Samuel mau datang ke rumah yang mau lihat anaknya. Dia berusaha untuk mempersiapkan anak-anaknya. Supaya apa? Supaya sesuatu terjadi buat keluarganya. Dia persiapkan semuanya. Dia keluarin anak-anak sulung yang pertama. Eliab dikeluarin. Dipersiapkan. Eliab langsung datang. Eliab ke... Salam om. Salam om. Keren banget. Ini orang yang diurapi sama Tuhan. Saya mau ngomong. Anak sulung itu menggambarkan kebanggaan dari sebuah keluarganya. Sampai sekarang masih dulu. Anak sulung atau anak laki-laki pertama menggambarkan kebanggaan dari sebuah keluarganya. Isai memberikan yang terbaik anaknya dikasih. Tapi tahu firman Tuhan di ayat tujuh. Dia omongin apa? Dipolak. Sebab bukan apa yang dilihat oleh manusia, dilihat oleh Tuhan. Manusia lihat rupa. Tapi Tuhan melihat hati. Manusia lah mempersiapkan supaya sesuatu itu jadi baik. Dipersiapkan dulu. Bukan mau dulu. Dipersiapkan dulu. Langsung tolak. Akhirnya Isai kasih anaknya yang kedua, ketiga, keempat, kelima, ke enam, ke tiga. Dan gak diomongin ke delapan. Karena Daud dibuang. Sampai akhirnya kan dipanggil kan. Daud dipanggil tuh. Kalau enggak gak mau makan katanya. Kata Nabi Samuel kan gak mau makan nih. Panggil dulu. Dipanggil lah Daud. Saudara-saudara tahu. Gambaran Daud di sini digambarkan seperti apa di ayat 12. Kita bisa baca. Ayat 12. Satu Samuel 16 ayat 12. Saya tampilin. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Iya siapa? Daud itu kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Ini yang jadi gambaran saya dari dulu. Daud. Cute. Iya siapa? Kemerah-merahan, cabi men. Cabi. Merah. Merah. Matanya elok. Bling-bling gitu. Bling-bling. Itu yang ada di pikiran saya. Dari dulu ada di pikiran saya. Sampai ada, oh enggak. Ada yang ngomong, wah Daud tuh kuat apa segala macam. Tapi saya yang ada di pikiran saya suka ada di lukisan-lukisan begitu kan. Daud tuh lucu gitu ya. Agak gembul-gembul. Kepi-kepik gitu. Terus bawa kecapi gitu kan. Ya kerjanya nyanyi kecapi mulu. Lagutan mulu. Dan memang benar bahwa Daud tuh yang digambarkan seperti itu tuh salah. Enggak benar. Saya bilang benar-benar salah. Ada yang bilang, oh itu Daud tuh kan ngejar-ngejar singa apa segala macam. Ternyata ada firmannya. Yang mengatakan Daud tuh enggak seperti yang saya gambarin cabi-cabi begitu. Mari kita buka firmannya di 1 Samuel 16 ayat 18. 1 Samuel 16 ayat 18. Di situ dikatakan, lalu jawab salah seorang hamba itu katanya sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Iya seorang apa? Sekali lagi, seorang apa? Seorang pahlawan yang apa saudara? Seorang pahlawan yang gagah berkasa. Seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia. Iya teh pahlawan coy. Bukan yang cabi-cabi gitu, dia seorang pahlawan. Pahlawan mana ada yang kelemmer-kelemmer? Gak ada kan? Kenalin dong Daud gitu. Gak ada. Namanya pahlawan, prajurit gak ada yang kayak gitu. Prajurit kayak gitu lebih tenang udah. Ngapain? Gak ada yang sepertinya tuh. Jadi Daud itu seorang pahlawan. Tapi kok kerjaannya kok ngamain. Ngangondomba. Kecapi doang gini-gini. Kasian amat sih. Saudara saya mau kasih tau sama saudara bahwa Keadaan yang paling menyedihkan bagi seseorang adalah ketika dia punya sesuatu tapi tidak ditempatkan di tempat semestinya. Itu orang paling menyedihkan. Contohnya misalnya seorang manajer tiba-tiba disuruh kerjaannya ngelap-ngelap kaca. Jadi OB. Saya gak ngomongin OB itu. Apa? Hina atau enggak. Saya butuh mereka. Tapi yang saya mau sampaikan adalah begini. Kalau misalkan seorang OB itu memang kapasitasi jadi OB, dia menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Iya loh. Gak percaya. Balik. Orang OB jadi manajer. Manajer marketing. Gak akan lama bunuh diri. Banyak orang bunuh diri karena apa? Stress. Dia stress kena. Dia gak ditempati, ditempati yang sesungguhnya. Begitu juga dengan kita anak-anak muda. Daud juga begitu. Dia seorang pahlawan tapi dia gak dianggap dan dia disuruh apa? Ngangon. Untungnya dia sering memuji dan menyembah Tuhan. Makanya dia kuat. Salah satu kunci Daud kuat itu karena dia suka memuji dan memuliakan Tuhan. Dia gak dipersiapin sama bapaknya untuk jadi raja. Enggak. Dia cuma punya hati yang mau. Ya jelas mau dong kok. Jadi raja. Siapa sih yang gak mau? Saya kasih tau ya sama saudara. Siapa yang mau disini diurapi jadi raja seperti Daud? Angkat tangan dong. Angkat tangan. Siapa yang mau? Pada angkat tangan. Tapi saya berdoa begini. Saya boleh doain saudara tapi doanya saya pengen kehidupannya Daud benar-benar terjadi sama saudara. Pertama saudara dikejar-kejar mau dibunuh. Kedua, anak saudara ada yang memperkosa anak saudara yang lain. Ketiga, anak saudara juga ngejar-ngejar saudara mau ngebunuh saudara. Jatuh dalam dosa perzinahan. Masih ada yang mau? Angkat tangan. Halo. Tadi angkat tangan kalau bagian bagus tuh. Bagian jelek. Tadi ngomong apa ya? Ini tadi Facebookan. Jadi, seperti itu Daud. Yang kedua pada saat dia ketemu sama Goliath. Dia sebenarnya waktu ketemu sama Goliath tuh gak siap apa-apa. Gak tahu. Dia cuma disuruh bapaknya, eh ini anterin catering. Catering, catering. Anterin catering. Lihat ya catering buat kakak lu. Terus nanti lihat tuh disana kakak kamu selamat gak? Dianterin lah tuh catering. Ngelihat Goliath. Gede kan? Wih Goliath. Ngehina Tuhan. Dia gak tahan sama Goliath. Ini anak cupu berlagu banget. Langsung dia ngomong, awas lu. Berani lu ya? Awas, tungguin, tungguin. Akhirnya ini dipanggil sama Saul. Dipanggil sama Saul. Terus apa yang dilakukan sama Saul? Dia mempersiapkan Daud secara manusia. Dia kasih helmnya, baju sirah, perisai, pedang, kasut. Ini kasut pokoknya lengkap. Karena dia mikir, Saul tuh mikir secara manusia gimana bisa ngelawan. Lihat, kalau misalkan cuma kayak begini doang. Udah lama kecil, gak bisa apa-apa. Prajurit sih, tapi gak bisa apa-apa. Saul mempersiapkan Daud secara manusia. Tapi you know what? Daud lepasin itu semuanya yang dipersiapkan sama Saul. Dia cuma apa? Cuma datang nih ke Goliath. Cuma bawa apa? Lima batu. Batu pipi. Sama umban. Gue lihat kesinggung dong, kurang ajar. Karena kemarin sore datang ke gue, gak liat nih gue gede. Quet, 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 quet. Bawa cuma kayak gitu. Pedang gue aja sekali timpuk, belampat. Datang cuma pakai umban, kurang ajar. Tapi saudara tahu ketika Daud diurapi sama Tuhan. Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Dan ketika dia mempersiapkan sesuatu yang hanya dia punya, hanya yang dia bisa. Dia persembahkan sama Tuhan. You know what? Tuhan mengurapi Daud dan menjadikan batu dan umban itu yang di mata manusia itu gak ada artinya. Menjadi satu senjata yang paling mematikan. Saudara, saudara cuma tinggal apa sama Tuhan. Gak usah mempersiapkan diri dulu yang macem-macem, gak usah. Mau melayani Tuhan, mau melayani aja. Gak usah banyak pikir. Saya sekadang-kadang suka sedih sama orang. Eh, ayo. Waktu kita muda. Ayo kita pelayanan. Nanti dulu deh. Kita kan masih SMA, masih mau happy-happy. Nanti udah SMA, mau kuliah. Dari kuliah, mau pacaran dulu dong. Dari kuliah. Nanti gue, ayo pelayanan gak? Nanti gue mau kerja. Udah kerja, dapet mobil, dapet apa segala macem. Alasannya banyak. Sampai akhirnya dia nikah. Gak bisa. Tetap ujung-ujungnya ngomongin apa? Udah punya anak, men. Gue susah nih mau keluar. Saya cuma mau ngomong satu sama saudara. Jangan-jangan nih orang-orang kayak begini. Jangan-jangan. Begitu dia ngomongin, Tuhan, ini aku. Saya siap melayani Tuhan. Jangan-jangan. Waktunya udah lewat. Atau jangan-jangan nih ketika kita ngomong, Tuhan sekarang saatnya saya mau menolong orang, saya mau melayani orang. Jangan-jangan bukan kita mau melayani orang, tapi kita dilayani sama orang. Jangan-jangan kita pasal saat kita ngomong, kita mau tolong orang. Jangan-jangan, kita bukan yang mau nolong, malah ditolong. Saudara-saudara, saya cuma mau menghimbau. Tidak mau menghimbau, saya mau ngomong sama saudara, supaya apa yang jadi buah pemikiran saya itu bisa nempel dan mengubah pemikiran saudara. Mari bangkit. Yang saya ceritain soal Yudh itu dulu, itu cuma sejarah saya. Saya pernah menuliskan tinta emas dalam lembar kehidupan saya. Sekarang waktunya untuk saudara, menuliskan tinta emas dalam kehidupan saudara masing-masing. Amin, saudara-saudara. Amin. Mari kita sudahi sekarang, kita bangkit berdiri. Yuk kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Para pemain musik, silahkan naik. Halil. Mari kita pejamkan mata kita di hadapan Tuhan. Mari naikkan satu pujian ini di hadapan Tuhan. Terima kasih. 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 Terima kasih.